Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Pemirsa beralih ke informasi kriminal, aksi penodongan dengan menggasak minimarket terjadi di kawasan Cimaremei, Kabupaten Bandung Barat, Minggu pagi. Seorang pelaku nekat menodongkan senjata terhadap pegawai minimarket yang terekam kamera CCTV. Beruntung kepolisian yang sedang berpatroli di kawasan tersebut, bertindak tegas terukur dengan menembak pelaku karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Detik-detik saat pencuri yang nekat mengancam dan menggasak salah satu pegawai minimarket di kawasan Cimaremei, Kabupaten Bandung Barat, Minggu pagi, terekam kamera CCTV. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku berhasil menggasak uang jutaan rupiah dari laci mesin kasir. Korban yang panik meminta bantuan di luar. Beruntung sejumlah anggota Satreskrim Polresimahi yang tengah berpatroli, langsung bertindak tegas dan terukur dengan menembak kaki kiri pelaku, hingga tersungkur karena mencoba melawan saat akan ditangkap. Dari hasil olah tempat kejadian perkara oleh Inafis Polresimahi, didapati uang 2 juta rupiah hasil curian, senjata tajam, serta sepeda motor pelaku. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku pun digiring ke Maporesimahi. Oh jadi enggak, bukannya enggak pakai senjata? Enggak, soalnya kelihatan disininya ada, ada ini ada kayu, saya pikir itu pisau. Yang mana pada saat subuh dimihari, kering reskrim yaitu berpatroli di sekitaran TKP dan menemukan adanya kegaduan di salah satu warah laba di daerah salah satu percamatan di Bandung Barat. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, puluh bakat lebih dalam, ternyata memang sedang terjadi satu penodongan. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku berinisial AF merupakan spesialis pencurian minimarket yang seringkali beraksi seorang diri di kawasan Bandung dan Cimahi. Pelaku yang masih berusia 23 tahun, terancam hukuman 7 tahun penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV